Hai guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau kasih review ke kalian sabun pepaya lagi Sebelum-sebelumnya juga aku pernah bikin review sabun pepaya Tapi ini tuh kayak dari beda brand gitu Dan yang mau aku review sekarang ini sabun pepayanya dari BDL Jadi klaim dari sabun ini, sabunnya itu bisa untuk mencerahkan Karena ini tuh brightening soap gitu Dan di dalamnya juga udah ada vitamin A, vitamin C, sama vitamin E-nya Kalau kalian beli produknya, kalian bakalan dapet boxnya kayak gini Dan sabun ini tuh udah ada halalnya juga Untuk harga dari produknya, nanti aku bakalan simpen harganya itu di description box aku Jadi kalian kalau mau beli produknya, kalian tinggal klik aja link yang ada di situ Atau kalian kalau mau liat-liat dulu juga, kalian tinggal klik aja linknya Untuk produk ini juga udah berbepom, ada di sini Dan isi dari produk ini tuh ada 90 gram Jadi untuk sabunnya itu batangan kayak gini Dan sebelum di box ini gitu produknya pakai plastik yang transparan Dan sabun yang ini itu produksinya PT Sparindo Mustica Beda sama brand yang sebelumnya aku review Dan untuk sabun pepaya yang ini juga harganya itu lebih murah Untuk sabunnya warna orange-nya itu transparan kayak gini Biasanya kalau aku pakai sabun pencici wajah yang batangan, aku tuh suka potong-potong gitu sabunnya Biar lebih gampang untuk ngeaplikasiin ke muka akunya Cuma kalau yang ini enggak, aku tuh langsung pakai semuanya Oke jadi di dalam sabun ini itu ada ekstrak papayanya Jadi ekstrak papaya ini fungsinya untuk mengangkat kotoran yang ada di muka kita Terus ekstrak papaya ini juga bisa untuk mengangkat sel-sel kulit mati Untuk kandungan vitamin A, vitamin C, sama vitamin E Kandungan itu bisa berfungsi sebagai antioksidan Dan bisa menutrisi kulit kita juga Terus klaimnya juga busa yang ada di produk ini itu lembut banget Jadi bisa mengangkat kotoran yang ada di kulit kita dan membantu mencerahkan kulit Klaim terakhir dari produk ini produknya juga bisa membantu melembabkan kulit Cuma ini tuh di dalamnya itu enggak ada kandungan sunscreen-nya Oke jadi aku tuh udah pakai produk ini beberapa minggu gitu Dua mingguan lebih Dan yang aku rasain produknya itu bisa ngebuat minyak yang berlebih yang ada di kulit aku itu terangkat Aku biasa pakai sabun ini dua kali, pagi sama malam hari Dan untuk busa dari produk ini tuh enggak terlalu banyak dan enggak terlalu sedikit juga Dan untuk tipe busanya itu yang kecil-kecil gitu Untuk wanginya ini tuh manis gitu Wangi permen karet menurut aku Dan kalian harus hati-hati kalau pakai sabunnya Karena kalau kena mata busanya itu bakalan pedih banget Terus aku juga kalau cuci muka pakai sabun pencuci wajah ini Langsung aja aku kayak gosok-gosok perlahan gitu Selama kurang lebih 30-1 menit Setelah itu aku bilas pakai air biasa Setelahnya yang aku rasain setelah pakai produk ini Produknya itu bisa ngangkat minyak yang berlebih yang ada di kulit aku Tapi enggak ngebuat kulit aku itu kering Emang sih kerasannya itu agak ketarik dikit Tapi enggak ngebuat kulit itu kelihatannya kering banget Dan kalau misalkan setelah aku cuci muka pakai sabun ini Terus muka aku biasanya basah kan Enggak terlalu kering Nah biasanya di bagian hidung aku sebelah sini Suka ada sel kulit mati yang keangkat Tapi enggak banyak kayak sedikit banget Selama dua minggu aku pakai produknya juga Sel kulit mati aku yang keangkat itu baru di bagian hidung sini aja Dan yang lainnya itu enggak Terus produknya juga setelah aku pakai selama dua minggu lebih Enggak ngebuat kulit aku jadi pedih atau iritasi itu tuh enggak sama sekali Cuman selama dua minggu ini juga ketika aku pakai sabun yang Enggak tahu kenapa Setiap harinya itu pasti ada aja jerawat yang muncul Tapi jerawatnya itu tipe jerawat yang kayak jerawat nasi gitu ya Warna putih yang sehari hilang Bukan jerawat yang besar Kalau misalkan untuk jerawat yang kayak gini Di sini aku ada jerawat juga Ada beberapa Nah sabun ini itu bisa ngebantu ngeringin jerawatnya yang ini Jadi jerawatnya itu lebih cepat keringnya Kalau aku pakai sabun ini Untuk klaim yang melembabkan menurut aku produknya itu enggak ngebantu ngelembabin kulit aku Karena setelah pakai produk ini aku biasanya pakai produk lain untuk ngebantu ngelembabin kulit aku Dan setelah aku pakai produknya Iya produknya itu bisa ngebantu ngangkat minyak yang lebih yang ada di kulit aku Jadi kerasannya itu kayak bersih aja setelah aku pakai produknya Dan produk ini juga enggak ngebuat kulit aku itu jadi kemerahan Yang aku suka dari produk ini juga Produknya itu bisa ngebantu ngebersihin pori-pori yang ada di kulit aku Oke guys jadi segini dulu video dari aku Thank you buat kalian yang udah nonton videonya Kalian bisa like video ini Dan kalian bisa share videonya ke seluruh sosial media yang kalian punya Thank you for watching, bye-bye Kalau kalian mau lihat review aku tentang sabun pepaya yang sebelumnya juga Kalian tinggal lihat aja di description box aku Karena nanti aku bakalan simpan link videonya itu di sana Sampai jumpa